Mengenai biaya bulanan sendiri, benar kan memberikan biaya setiap bulannya 6 juta itu besarannya? Iya Berarti selama ini kita berbohong bahwa tidak menerima biaya bulanan dari sajak? Iya, ada sih buktinya pembayarannya sampai terakhir pun memang ada kalau mau saya perlihatkan Sejak apa itu Pak? Dari awal kita memberikan pembayaran, dari awal kehamilan kita kasih pembayaran dari pihaknya sajak Waktu melahirkan pun biaya penyimpanan ari-arinya juga dibayarkan oleh sajak Kemudian tiap bulannya diberikan nafkah juga yang sebesar 6 juta itu kurang lebih sekitar 600 Singapura Dollar Terakhir sih 620 Singapura Dollar diberikan sama sajak Yang bulan Agustus juga ada, ini bukti transfernya juga ada Selembar ya, satu gepok ini Satu gepok ini semua Ini waktu askal lahir, biaya penyimpanan ari-ari Nanti aja Oke nanti aja ya Diceritakan saja Jadi memang setiap bulannya dikirimkan oleh sajak gitu nafkah anak kepada rekeningnya Mbak Niki Perihal Mbak Niki terima atau tidak ya itu statementnya dari beliau ya Cuma kalau dari pihak kita sih merasa kita melakukan kewajiban kita Tapi kita tidak memperolehkan hak kita Nominal mungkin yang diberikan untuk Nikita sepuluh bulannya berapa? 6 juta ya? Ya, sekitar 6 juta Itu rutin? 6 juta? Setiap bulan Kalau praktis berapa-berapa selanjutnya ketemu emang? Ya, kan cuma semenjak lahir hanya satu kali ketemu waktunya kita dihukum Masuk penjara itu Selanjutnya kenapa gak bisa tau? Emang gak bisa selanjutnya Dihalang-halangi, tidak dikasih Memang ibu, emang tidak ada komunikasi yang terjadi antara Nikita sama Nikita? Selalu kita komunikasi malamnya kita pernah datang ke kantor saya Dan kita juga bilang, yaudah ketemu di sini untuk lihat Mungkin gak mau Ada dampak negatif apa sih yang bisa kindul ke anak? Ke anak sendiri, ke anak, ke si Asko Ya, saya melihat di sini bukan sekedar hak ayah Tapi juga hak anak untuk ketemu dengan ayahnya Nah, ini yang pelan-pelan saya ingin yakinkan juga kepada ibu Nikita Tapi itu dengan cara yang tidak, apa ya Karena sebelumnya memang saya juga akan nanti kolak untuk ketemu beliau Tidak mau bertemu dan lain-lain Ini pada waktu ada kesempatan, saya pikir kesempatan yang baik Dan maksudnya dampak negatif apa ke depan yang bisa dati? Kalau anak tidak ketemu dengan ayahnya Ya, mungkin akan ada suatu perasaan sakit hati Mungkin dendam, ada pandangan yang keliru dari anak mengenai ayah Mungkin ya kalau kemudian salah satu ada brainwashing dan sebagainya Memang dampaknya menjadi negatif Ya, ini juga tentu tidak baik untuk perkembangan Ada kasus spesifik gak? Soal misalkan ada semacam kejiwaan? Ya, ada ketimbangan dalam hidupnya Karena setiap anak tentu pada waktu sekolah Dia juga bilang, ayah kamu mana? Eh kamu mana misalnya? Jadi, wah dia juga bingung menjelaskannya begitu Jadi, makanya di dalam muda orang perlindungan kan dengan tegas dinyatakan Bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui kedua orang tua Jadi, mungkin juga sesuai dengan ajaran agama pun Tidak boleh diputus sejarah masa lalu dari anak Siapa ayahnya, siapa ibunya, dan seterusnya Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!